Oke dan selamat datang kembali kita akan coba sedikit mempersiapkan buat yang masih bertanya-tanya butuh berapa poin yang kita bisa gunakan di next event oke langsung saja kita bahas mulai yang pertama untuk yang akan habis ataupun yang akan berakhir adalah event Euro dan juga Copa America guys ya kita tahu untuk event Euro dan Copa America akan berakhir besok di jam 8 pagi dan masih ada waktu buat yang belum mengklaim-klaim hadiahnya buruan diklaim karena besok ini sudah akan berakhir dan berganti jadi event terbaru Hall of Legends atau Aula Legenda nah disini untuk yang belum klaim hadiah bisa diklaim-klaim terlebih dahulu untuk hadiah mingguan ada di tantangan Copa America ini ada Marsirano juga ada beberapa pemain random di OVR 90 plus sampai 99 jadi jangan lupa diklaim untuk pemain gratisannya sebelum besok jam 8 pagi akan berakhir oke nah jadi disini untuk yang masih bertanya-tanya kapan atau persiapan apa yang perlu dipersiapkan untuk menyambut event besok atau tentu untuk event Euro sendiri kita tahu ada poin perjalanan ya guys ya dan poin perjalanan berapa yang dibutuhkan untuk di next event atau di event Hall of Legends Aula Legenda ya guys ya oke kita langsung menuju ke bagian hadiah Euro kita tahu untuk poin perjalanan sendiri akan terbawa ke next event dan hasil live streaming ini hari tadi adalah sebagai berikut ya guys ya untuk poin yang bisa dibawa adalah yang poin ini poin perjalanan ini akan kita gunakan sebanyak berapa yaitu sebanyak ini ya kita tahu biasanya butuh 1500an tapi untuk di event kali ini hanya butuh yaitu sebanyak 150 saja 150 biji dengan berbandingan 1 banding 1 jadi 1 poin perjalanan yang kita miliki ini sama dengan 1 poin legenda atau legenda poin ya guys ya nah kemudian ada di bagian event Chronicle juga disini untuk event Chronicle kita akan mendapatkan poin universal nah disini harganya 2 banding 1 jadi untuk kedua poin Chronicle ataupun poin universal kita bisa tukarkan menjadi 2 poin legenda jadi seperti ini guys ya untuk yang berikutnya tentu ada di bagian pass untuk bagian pass ini bisa menggunakan 1 banding 1 sama seperti poin perjalanan juga menggunakan 1 banding 1 guys ya jadi ada 3 token yang bisa kita gunakan ataupun kita tukarkan di next event yaitu Hall of Legends ada poin perjalanan kemudian ada poin pass poin pass yang kita dapatkan dari star pass tentunya guys ya dan jangan lupa untuk star passnya yang mungkin belum mengklaim bisa diklaim karena besok juga sudah akan berakhir dan berganti menjadi star passnya 98 ada kakak yang akan hadir sebagai hadiah dari star pass oke berikutnya untuk hadiah yang akan kita terima ataupun bahan persiapan yang kita butuhkan adalah di bagian ini bagian exchange tapi untuk exchange di dini hari tadi tidak diperlihatkan bahannya seperti apa tapi ya sedikit gambaran disini ada 94 sampai 101 offer pemain yang ya mungkin bisa kita dapatkan secara cuma-cuma kalau bisa ok dapat yang 101 guys ya all player kali 2 kemudian ada limited exchange 94 sampai 101 ini bahannya memang sengaja tidak diberitahukan di dini hari tadi karena apa ya untuk menghindari market crash ya guys ya untuk saat ini saja hanya dengan beberapa jam atau beberapa menit saat event ataupun pemain yang akan hadir ada R9 yang versi 98 dan 101 sudah muncul di dini hari tadi langsung harganya di pasar langsung drop parah sih untuk R9 ya guys ya R9 atau Ronaldo 9 langsung drop harganya dan ya kita tahu memang untuk saat ini belum tahu bahannya menggunakan pemain OVR berapa saja yang akan bisa kita gunakan di bagian exchange all player kali 2 ini ya 94 sampai 101 hadiahnya cukup menarik mana kita nantikan besok di jam 8 pagi ya guys ya oke kemudian untuk star passnya ada oke sebentar kita tunjukkan untuk star passnya disini ada star pass dari KK 98 yang akan hadir sebagai pengganti dari star pass yang saat ini Capdevila 98 nah seperti ini 98 CAM KK dari Brazil akan hadir sebagai pengganti dari ataupun pengganti star pass dari Capdevila kemudian ada di bagian apalagi ya tentu ada permata guys ya permata yang kita persiapkan untuk gaca-gaca mungkin yang mungkin belum hoki di event Euro kali ini ataupun di Copa Amerika bisa coba peruntungan di bagian event ya nanti akan segera hadir tentunya oke jadi seperti itu mulai dari permata kemudian poin apalagi pemain kalau pemain belum tahu sih ini bahannya di bagian sini exchange-nya menggunakan pemain yang offer berapa menurut kalian berapa bisa ya sekedar prediksi komen di bawah guys ya hadiahnya 94 sampai 101 tidak bisa dijual ataupun yang limited exchange disini hanya bisa 1 kali sehari yang whole player kali 2 bisa 5 kali sehari ada juga ada Marsirano kemudian daily bonus untuk Marsirano saat ini masih bisa digunakan untuk di upgrade ataupun buat meng-up level up ringkat pemain di OVR 101 untuk saat ini karena ya kita tahu belum ada pengganti dari Marsirano jadi masih bisa menggunakan Marsirano untuk upgrade level ataupun upgrade peringkat di bagian pemain OVR 101 Marsirano sangat dibutuhkan masih tetap dibutuhkan ya guys Marsirano ya seperti itu sedikit persiapan yang perlu kita siapkan ya mungkin untuk yang sudah punya banyak poin perjalanan bisa digunakan ataupun bisa disisakan cuma 150 saja karena ya memang cuma butuh 150 ya guys 93 Aduna ini dapat seperti ini jangan lupa diklaim-klaim hadiahnya lumayan disini ada permata juga untuk besok kita tunggu di jam 8 pagi untuk event terbaru Hall of Legends sebagai pengganti dari event Euro dan juga Copa Amerika seperti ini dan ya hadiahnya jangan sampai terlewat guys ya di bagian sini lumayan juga dapat poin pas juga nah ini poin pas ini bisa kita gunakan ditukarkan menjadi poin ataupun menjadi token nah di bagian sini legend point poin legenda bisa kita tukarkan dengan menggunakan 150 poin pas kalian dapat tambahan lagi buat persiapan event besok oke dan jangan lupa juga di bagian perjalanan ataupun ya perjalanan Euro dihabiskan poinnya karena untuk yang disini tidak terpakai jadi daripada Ubazir ya mending digunakan saja di bagian petualangan Euro ini guys ya nah disini kalian habiskan saja ini tidak akan terbawa ke next event poin petualangan ini tidak akan terbawa jadi ya habiskan saja lumayan dapat ya mungkin dapat Marcerano ataupun dapat pemain lainnya buat modal juga guys ya apalagi kalau disini belum selesai 18 kali putaran ya belum bisa diklaim sini oke seperti itu sedikit persiapan dan juga sedikit info buat yang bertanya sisa token berapa yang akan dibawa nanti jawabannya 150 ya guys ya 150 token dan kita habiskan dari sini untuk next event all of legend selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.